Kami kesini dengan kecepatan 120, masih ada yang nyalip. Saya mohon maaf, ini kami pakai Land Cruiser. Saya kira sudah cukup besar. Yang nyalip, Avanza. Padahal kami sudah lari 120. Jadi saya kira ini perilaku itu yang memang harus didisiplinkan. Kalau dari prasarana menurut saya, mungkin kenyamanan masih puluh di tingkatan, tapi sudah tutup kamar. Kemudian kalau kecelakaan lalu lintas, karena itu lurus ya, Cipali, terutama Cipali kan lurus. Dan kebanyakan menurut saya di media, itu kecelakaannya nabrak dari belakang. Jadi saya kira ini lebih banyak ke human error. Yang kedua tentang tol mana saja yang akan dibangun prioritas, selain Jogja, Solo, hari selain nanti. Yang kedua adalah antara Palembang Betung yang ke arah Jambi, itu di Trans Sumatera. Karena paket satunya, ruas pertama sudah bertarif, maka ini PUJT bisa melanjutkan dari Palembang ke Betung, terus ke Jambi. Kemudian terus meneruskan pekerjaan yang dari mana Pak Kanduru ke Padang. Jadi di Sumatera masih banyak meneruskan pekerjaan-pekerjaan itu. Tadi yang NS Link di Bandung, ini juga baru, yang akan dikerjakan cegera dengan perintahnya Pak Bud Benul, karena rencana tata ruang wilayahnya sudah disetujui oleh DPRD Kota Bandung, sehingga beliau berani menyampaikan kepada kami, silahkan dimulai. Kemudian Harbor Road dari Tomang ke Tanjung Priuk, itu juga sedang baru saja dimulai. Jadi akan kita mulai itu dengan Rp 9,5 triliun. Jadi di Jakarta Rp 15,5 triliun, ini Rp 700 miliar. Jadi kuartal ketiga, ini terbagian infrastruktur, masih banyak investasi baru. Terima kasih.